Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama admin info semansabo Yang kali ini akan berbagi informasi seputar PDSS SNMPTN tahun 2020 Oke, kalau begitu kita langsung saja menuju portal PDSS SNMPTN Oke, kita masuk ke portal PDSS SNMPTN Nah, untuk informasi yang akan admin bagi sekarang ini adalah Tentang waktu yang efektif untuk mengisi data PDSS Karena berdasarkan pengalaman admin semalam Tepatnya di tanggal 16 Dimana tanggal 16 itu merupakan awal-awal jadwal pelaksanaan SNMPTN Yaitu pengisian PDSS Dimana di saat-saat ini, di tanggal-tanggal ini Server sering mengalami penuh Karena banyak pengguna tentunya Baik, untuk membuktikan bahwa di tanggal awal jadwal pelaksanaan itu server penuh dan hampir sulit untuk diakses Maka kita coba masuk saja kali ya Dan belum tahu, admin sekarang ini akan mengisi PDSS Tepat pada pukul 14.38 Ini jam sibuk Kita coba, kita masuk ke halaman untuk sekolah Dan yang sudah admin lakukan kemarin adalah Pembuatan kurikulum Kemudian membuat kelas Dan langkah berikutnya yang akan dilakukan adalah Entry data siswa Dimana kemarin sudah berhasil upload Tetapi ketika disimpan Muncul server penuh Ya, kita sudah masuk ke portal sekarang Kita akan mencoba Entry data siswa Dengan metode unggah data siswa Seperti yang telah admin lakukan kemarin Yang mana pada akhirnya gagal karena server penuh Dan sekarang kita coba Di pukul 14.40 Apakah penuh Kita lihat sekarang Oke, admin akan mengisi data siswa Berdasarkan tahun pelajaran 2017, 2018, 2020 Dimana di tahun tersebut Calon lulusan tahun 2020 Duduk di kelas 10 Dan yang akan pertama admin isi adalah Program IPA Kelas 10 MIPA 1 Dimana kelas tersebut Templatenya kemarin telah diunduh Sekaligus sudah diisi Dan siap untuk diunggah Atau di upload Kita unggah sekarang Oke, pilih telusuri Open Kemudian simpan daftar siswa Oke Daftar siswa Kelas 10 MIPA 1 Tahun pelajaran 2017, 2018 Telah terupload Tetapi disini masih ada yang berwarna merah Ini kenapa? Karena Di portal LTMPT Bisa jadi yang bersangkutan Siswa yang bersangkutan Belum mendaftar sama sekali Atau sudah mendaftar Tapi belum terverifikasi Kemudian disini ada 36 siswa Sebenarnya total Kemudian ketika kita klik Simpan daftar Apakah semuanya masuk Atau hanya siswa yang Berteks Atau bertuliskan hijau saja Kita simpan daftar Nah teman-teman Ternyata Terjadi lagi Di jam 14 ini Server sedang penuh Mohon maaf Server sedang penuh Mohon menunggu Dan disini admin diberi Waktu sekitar 4 menit Untuk masuk kembali Nah kemudian Seandainya admin akan masuk Ke 4 menit ke depan Apa yang akan terjadi Berdasarkan pengalaman admin Di tahun yang lalu Tetap saja setelah 4 menit ke depan Admin Masuk lagi Gagal lagi Masuk lagi Gagal lagi Ya kenapa Karena di jam-jam Siang Biasanya jam sibuk Apalagi di tanggal-tanggal awal Jadwal pengisian PTSS Kemudian berdasarkan pengalaman admin kembali Memang untuk pengisian di awal Dan di akhir Itu sering terjadi server penuh Maka sebaiknya Jika teman-teman ingin mengisinya Di jam-jam sibuk Sebaiknya di pertengahan Atau jika kita lebih memilih di awal Karena dengan mengisi di awal Berarti kesanannya kita sudah Sudah tidak terbebani lagi Maka Ketika kita mengisi data PTSS Di awal jadwal Di tanggal-tanggal pertama Pilihlah waktu Yang sekiranya server tidak sibuk Atau bukan jam sibuk Misalnya jam 12 malam Jam 1 malam Jam 6 pagi Atau menjelang mahrim Itu pengalaman berdasarkan Admin yang pernah Mengisi data PTSS di tahun sebut Baik Karena Admin khawatir Nanti setelah 4 menit ke depan gagal lagi Mending admin sudah itu dulu Dan Ini hanya sekedar Berbagi pengalaman saja Jika teman-teman Akan mengisi Data PTSS Baik Data sekolah Maupun data sesuah Sebaiknya Di jam-jam tidak sibuk Seperti jam Ya mungkin bisa dimulai Dari jam 11 malam Jam 11 malam 12 Jam 1 Sampai Jam 6 pagi Insya Allah Di jam-jam tersebut Server tidak penuh Dan kita bisa menjadi lancar Oke Kiranya itu saja Yang dapat admin enforcement Semoga bermanfaat Bagi teman-teman Semua Khususnya Admin PDSS SNMPTN Tahun 2020 Terima kasih atas batannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh